Oke, kita mulai dengan problem yang berikutnya. Di sini kita punya problem, problemnya itu misalkan, misalkan kita punya 9 calon pengurus RP, dipilih, dipilih satu ketua, satu orang wakil, dan satu orang bendahara. Banyak kemungkinan susunan pengurus RP adalah, jadi kalau misalkan kita punya pengurusnya itu ada 9, akan dipilih satu ketua, satu wakil, satu bendahara. Berarti ada 3 dari 9 yang ada. Maka kalau begini, permasalahannya itu adalah membahas tentang permutasi. Sebab di sini diperhatikan urutannya. Ketua, wakil, dan bendahara. Sehingga permutasinya 9, 3. Bagaimana kalau kita cari permutasinya ini, cari permutasinya ini kan sederhana. Berarti 9 faktorial per 9 dikurang 3. 9 kurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial. Jadi 9 faktorial per 6 faktorial. Mudah sekali. Kalau misalkan kita hitung, tinggal berapa. 3, 9, 8, 7, 6. Per 6 faktorial. Ini sederhana. Kita tinggal kalikan. 9, 8, 7. Yuk, silahkan dikalikan. Berapa? 9, 8, 7. Yang lainnya berapa? Silahkan. 9, 8, 5, 0, 4. 500, 0, 4. Kemudian problemnya misalkan begini. Suatu reuni dihadiri oleh 30 peserta. Jika mereka saling berjabat tangan. Kalau orang berjabat tangan, misalkan ini A, yang ini B. saling berjabat tangan. Maka kita bisa katakan untuk bisa berjabat tangan, minimal harus ada 2 orang. Jika peserta, jika mereka saling berjabat tangan, saling berjabat tangan, maka banyak jabat tangan yang terjadi. Ada 30 orang. Berarti kita buatlah ini misalkan N. Karena saling berjabat tangan, maka yang mungkin adalah kombinasinya 30, dan ini adalah 2. Karena tidak akan mungkin 1. sebab untuk bisa melakukan jabat tangan, kita harus punya 2 orang. Ini kita cari 30 faktorial per 30 dikurang 2, 28 faktorial, 2 faktorial. Artinya 30, 29, kemudian 28 per ini 28 faktorial. Ini 2 faktorial ya. Ini kita bisa sederhanakan. 2 faktorial 2, jadi 30 bagi 2 itu 15. Kita tinggal hasil kali 15 dikali 29. adik-adik. Coba dikalikan. Berapa itu 15 dikali 29. 4, 35. Kemudian soal yang bisa saja terjadi adalah pada percobaan melempar undi. Melempar undi 2 buah dadu bersamaan. Jadi kalau 2 buah dadu bersamaan, sebanyak 1 kali, eksperimennya sebanyak 1 kali, ruang, munculnya mata dadu berjumlah 4, 4, 10. Percobaan 4, atau 10. Jadi bisa adik-adik buat. Bisa buat kalau sudah hafal dengan teori ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah katanya yang berjumlah 4. Yang berjumlah 4 itu adalah 3, 1, 2, 2, kemudian 1, 1, 3. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Nah ini, yang berjumlah 4. Atau yang berjumlah 10. Kalau yang berjumlah 10, kemungkinan adalah saya kita cek di sini. 5, 5. Ya, 5, 5. Kemudian 4, 6. Ya, 4, 6. Kemudian 6, 4. Oke. Berarti 6, 6, 4, 5, 5, 5, Ini banyaknya 3. Ini juga banyaknya 3. Jadi kalau misalkan kita buat formulasi peluang, berarti ini kan nanti peluang A gabung peluang B. Karena A tau. Ya, itu sama artinya dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang B dikurang irisannya. Kalau misalkan dia ada irisannya. Tapi kalau tidak ada irisannya, nanti kita buat 0. Kalau ada irisannya. Oke. Peluang A tadi nilainya adalah misalkan A nya itu yang 4, berjumlah 4, yang 10 adalah berjumlah 10. Yang B. Berarti 3, karena 3, banyaknya ada 3. Yang berjumlah 4 itu ada 3. Yang berjumlah 10 juga ada 3. Berarti 3 per 3, 6, plus 3 per 3, 6. Berarti ini kan bisa kita jumlahkan 6 per 3, 6. Kalau kita bagi, bagi 6, bagi 6, berarti 1 per 6. 1 per 6. Oke. Untuk yang berikutnya, misalkan 3 uang logam. Di sini ada 3 uang logam. Ini saya contohnya ya, contoh yang lain. Misalkan kita punya 3 uang logam. 3 uang logam ini dilempar undi sebanyak 64. Jadi kalau 3 uang logam, kan ada angka, ada gambar. Misalkan kita buat begini. Angka, gambar, ya. Angka, gambar. Ini angka, ini gambar. Oke. Angka, gambar, angka, gambar. berarti kan ini nilainya A, 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 ini nilainya adalah A, A, G, angka gambar, ya. Ini nilainya A, 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 ini nilainya A, G, G. Ini G, A, A, G, A, G. G, lagi ya. Ini, G, G, A, ini adalah G, G, G. Oke, yang ditanya adalah frekuensi harapan muncul dua gambar. Ya, dua gambar, yang dua gambar, dan satu angka. Berarti kalau yang dua gambar, kita cek siapa aja yang dua gambar. Ini satu, dua gambar. Ini juga dua gambar. Ya. Kemudian ini dua gambar. eh sorry, yang diminta disini adalah dua gambar. Kalau ini dua angka, dua angka, satu gambar. Dua angka, satu gambar. Ada tiga ya. Ada tiga. Oke. Ada tiga. Kemudian yang dua gambar, satu angka. Dua gambar, satu angka, dua gambar. Juga ada tiga. Kemudian ya, hanya itu yang diminta. Dua angka, satu gambar. Berarti ada tiga. Peluangnya itu dua gambar, satu angka. Itu ada tiga per delapan. Oke. yang ditanya disini adalah frekuensi harapan. Oke. Kalau dia frekuensi harapan, frekuensi harapan itu, dulu peluangnya, berapa dari peluangnya, dikali dengan eksperimennya. Eksperimennya ini sebanyak 64. Berarti tiga per delapan, kita kali dengan 64. Bagi, bagi, kita delapan, tiga kali delapan, sama dengan 24. Maka disini jawabannya adalah 24. ini contoh-contoh sederhana yang barangkali nanti bisa menjadi catatan tambahan atau penatahan untuk soal-soal di PSN atau di pelajaran di sekolah. Jadi, cek dulu kalau dia uang logam itu, uang logam uang logam itu ada angka dan ada gambar. Karena disini tiga mata uang logam berarti nanti kondisinya ada yang pertama, yang kedua, yang ini yang ketiga. Supaya dapat polanya. Ini aja adik-adik nanti bisa di eksplor lagi dengan contoh-contoh yang lebih beragam ya. Selamat penajar ya. Selamat berlatih. Terima kasih.